Mas Febri, selamat malam Mas. Selamat malam Mas, Rodi. Mas Febri, artinya apa kaitan antara kardus atau suatu tempat yang disitu ada tulisan Pemprov DKI Jakarta dan berisi uang 659,9 juta rupiah dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nurdin, Gubernur Kepernon aktif Mas? Ya jadi ini perlu dipahami ya, Nurdin Basirud ini di dakwa, dakwanya sudah kami bacakan kemarin pada hari Rabu ia di dakwa pada melakukan dua tindak pidana korupsi, pertama dugaan suap, dugaan suap ini yang kita tangani sejak awal melalui operasi tangkap tangan kemudian ada pengembangan kita juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi, jadi ini pasalnya berbeda ya untuk dugaan suap terkait dengan penerbitan izin prinsip di salah satu lokasi di Kepulauan Riau sedangkan untuk gratifikasi setelah kami menemukan sejumlah uang, totalnya lebih dari 4 miliar rupiah ya ketika kami melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur pada saat itu dan menerima informasi-informasi yang lain kami menemukan uang dalam jumlah yang cukup signifikan, ada dalam bentuk rupiah, kemudian dolar Singapura dan juga dolar Amerika atau mata uang asing sebutlah demikian salah satu uang yang ditemukan itu adalah yang kami tuangkan di dakwaan kemarin jadi uang sekitar 600 jutaan dalam sebuah tas kertas yang disana ada tulisan atau tanda yang menunjukkan Pemprov DKI uang itu ada di dalam tas tersebut jadi itu adalah bagian dari uang yang kami temukan di kamar di rumah dinas gubernur Kepri pada saat itu ketika tim KPK melakukan penggeledahan Mas Febri, apakah bisa diartikan bagian dari uang lebih dari apakah bisa diartikan bahwa ini merupakan uang yang diduga diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta entah sebagai swap, entah sebagai gratifikasi kepada Nurdin Basirun? belum ada kesimpulan sampai kesana karena yang perlu dipahami kasus yang kedua ini atau dakwaan yang kedua ini adalah dakwaan gratifikasi kalau kita bicara soal dakwaan gratifikasi maka fokus utama yang menjadi prioritas adalah membuktikan penerimaannya jadi membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa memang menerima gratifikasi dan gratifikasi tersebut tidak pernah ia laporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja nah dari sana KPK tentu mengidentifikasi ada uang-uang yang ditemukan itu ternyata bisa ditelusuri uang itu dari sejumlah kepala OPD ada uang yang ditemukan yang bisa ditelusuri dari sejumlah pengusaha terkait dengan perizinan di Kepulauan Riau tapi ada uang yang sudah menumpuk dan berkumpul di rumah dinas dan di kamar gubernur tersebut yang kami identifikasi itu adalah penerimaan di luar penghasilan yang resmi oleh karena itulah kami dakwa menjadi pasal gratifikasi dan nanti di proses persidangan untuk nilai di atas 10 juta rupiah maka diterapkan pembalikan beban pembuktian apakah ini ada kaitannya dengan penerbitan izin prinsip tata ruang laut ataupun soal reklamasi mas? untuk uang yang belum diidentifikasikan secara rinci itu berarti kami nanti akan membuktikan dalam proses persidangan dan menggali lebih jauh untuk uang yang terkait dengan penerbitan izin itu sudah kami identifikasi dalam dakwaan jadi di gratifikasi itu perlu dipahami pertama prioritasnya adalah membuktikan uang itu benar-benar diterima oleh si terdakwa dan yang kedua pertanyaannya terkait dengan apa jabatannya yang mana nah itu yang akan didalami lebih lanjut nantinya ada satu fakta yang kami tuangkan di dakwaan bahwa tas itu ada logo atau ada tulisan lah ya Pemprov DKI tadi saya tanya juga ke JPU apakah itu berarti uang diberikan oleh pihak Pemprov DKI? belum tentu dan dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka kami juga tanya itu uang dari mana yang bersangkutan menjelaskan uang itu dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian diletakkan di sana tapi kita kan gak bisa percaya begitu saja karena itu di proses persidangan nanti kita akan perdalam dan kita lihat bersama kita akan lihat bersama nanti apakah uang ini ada kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta atau seperti yang Mas Febri tadi sampaikan di off-air kita bahwa mungkin saja mereka kehabisan tempat untuk menyimpan uang begitu sehingga randomly mengambil uang bertuliskan Pemprov DKI Jakarta namun kita tunggu seperti apa perkembangan dari persidangan Febri Diansyah, Juru Bicara KPK terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati